Sebelum Anda mengamalkan doa ini, pikirkan dulu baik-baik, karena target yang Anda tuju akan benar-benar mencintai Anda, bahkan rela disentuh oleh Anda. Berikut adalah doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga para sahabat selalu diberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rupal alamin. Para sahabat yang saya muliakan, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang sangat dahsyat dan terbukti ampuh cukup dalam satu hari saja. Jika Anda saat ini mempunyai masalah dalam percintaan, karena Anda sering ditolak saat menyatakan cinta pada seseorang, Maka setelah Anda mengamalkan amalan ini, insya Allah orang yang Anda cintai akan langsung menerima cinta Anda. Bahkan jika amalan ini cepat bereaksi, Anda tak perlu repot-repot untuk menyatakan cinta pada target yang Anda inginkan. Karena dia yang akan mengungkapkan perasaan cinta terlebih dahulu pada Anda. Berikut adalah tata cara mengamalkan amalan ini. Pertama, lakukanlah solat hajat dua rokaat pada saat tengah malam. Lalu, kirim fatihah kepada target yang Anda cintai sebanyak satu kali saja. Dan sebelum Anda mengamalkan doa ini, Anda harus membaca solawat terlebih dahulu. Yang bacaan solawatnya ialah Ya Sayyidi Ya Rasulullah sebanyak tujuh kali. Lalu, Anda baca doa ini sebanyak tiga kali saja. Dan syarat yang terakhir, silakan Anda subscribe channel ini, agar doa pengesihan ini berhasil. Dan jangan lupa tulis Qobiltu di kolom komentar. Berikut ini adalah doanya. Kunci dari amalan ini ialah saat Anda sampai pada bacaankun. Anda tarik nafas dalam-dalam dan tahan. Lalu, bayangkan wajah target yang Anda tuju. Kemudian, lepas nafas Anda perlahan-lahan ketika membaca fayakun. Amalkan doa ini dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Semoga doa ini bermanfaat dan saya doakan semoga berhasil. Akhirul kalam. Wallahu'l muwafiq ila akuwa mit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.